Assalamualaikum hari ini aku akan membuat risol mayo margo yang lagi viral di tiktok risol mayo margo ini rasanya sangat enak banget loh teman-teman dan untuk bahan-bahan dan cara pembuatannya pun sangatlah mudah simak videonya sampai selesai ya siapkan wadah masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 400 gram tambahkan tepung tapioca 30 gram tambahkan garam secukupnya 1 bungkus kaldu ayam kemudian ini bahan keringnya kita aduk-aduk sampai tercampur dengan merata setelah tercampur dengan merata boleh kita tuang air sebanyak 900 ml tuang secara bertahap ya nah untuk takaran airnya ini boleh disesuaikan dengan konsistensi tepungnya ya teman-teman jika dirasa masih kurang air boleh kita tambahkan kembali sampai mendapatkan tekstur yang kita inginkan yaitu tidak terlalu hencer dan tidak juga terlalu kental nah kira-kira untuk hasil adonannya seperti ini ini tidak terlalu encer tidak juga terlalu kental kemudian ini akan saya saring terlebih dahulu agar tidak ada tepung yang masih bergerindil setelah adonan kita saring kemudian tambahkan 1 sendok sayur minyak goreng atau minyak sayur aduk-aduk kembali sampai tercampur dengan merata dan ini sudah siap kita cetak sebelumnya sudah saya panaskan teplon di sini saya menggunakan teplon ukuran 20 cm kemudian kita tuang sebanyak 1 sendok sayur adonan lalu kita masak sampai mengering dan pastikan kulitnya terlepas dengan sendirinya seperti ini setelah kulitnya terlepas boleh kita angkat lakukan hal yang sama sampai semua adonannya selesai atau habis oh iya untuk penggunaan apinya disini saya menggunakan api kecil nah sambil menonton videonya untuk yang baru bergabung di channel ini atau untuk yang belum subscribe channel ini boleh dong minta di subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng notifikasinya terimakasih banyak setelah selesai kulit risolnya ini kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk bahan isiannya di sini sudah saya siapkan beef slice ini sebelumnya sudah saya masak dan sudah saya potong-potong 4 butir telur rebus yang sudah diiris 1 buah jagung manis yang sudah dipipil dan sudah direbus keju parut dan mayonnaise 2 bungkus susu kental manis dan ini terakhir ada tepung panir siapkan mangkuk masukkan 1 bungkus mayonnaise kemudian tambahkan 1 bungkus susu kental manis untuk takaran per 1 bungkus mayonnaise ini hanya membutuhkan 1 bungkus susu kental manis ya maaf ya teman-teman pada saat memasukkan susu kental manisnya tidak terekam nah untuk kulit risolnya ini ini saya tidak memakai telur walaupun tidak memakai telur tapi ini hasilnya sangat bagus sekali ini lentur dan tidak mudah sobek nah ini mau aku coba remas-remas tapi untuk hasilnya ini tetap bagus tidak mudah sobek dan hasilnya kembali seperti semula seperti ini dan ini sudah saya siapkan adonan tepung ini saya hanya menggunakan tepung terigu dan air saja untuk balutan siapkan 1 lembar kulit risol kemudian tambahkan saus mayonnaise yang sudah dicampur dengan susu kental manis tambahkan beef slice tambahkan telur dan tambahkan jagungnya kemudian tambahkan parutan keju lalu kita bungkus atau kita tutup seperti ini cara melipatnya sangat mudah sekali ya nah kira-kira untuk hasilnya seperti ini kemudian siapkan adonan tepung tadi balut dengan adonan tepung balut dengan tepung sampai tercampur dengan merata kemudian kita gulingkan di atas tepung panir lalu kita ratakan dengan tepung panirnya nah kira-kira untuk hasilnya seperti ini lakukan hal yang sama sampai semua kulit dan isiannya habis kemudian tambahkan saus mayonnaisenya untuk takaran saus mayonnaisenya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya jika suka mayonnaise boleh ditambahkan lebih banyak lagi kemudian kemudian beri parutan keju lalu kita gulung kembali nah jadi satu resep ini saya menghasilkan sebanyak 40 piece risol mayo margo ini ya lumayan banyak nah hasilnya seperti ini nah kalau untuk dijual ini bisa kita kemas dengan menggunakan tin wall isi sebanyak 5 sampai 6 piece risol kemudian kita boleh tempelkan stiker agar lebih menarik dan untuk harganya ini bisa kita sesuaikan aja ya teman-teman dan ini risolnya sudah siap digoreng siapkan minyak panas lalu kita goreng risolnya goreng sampai kuning keemasan atau kecoklatan jangan lupa dibolak-balik agar matangnya merata setelah berubah warna seperti ini boleh kita angkat lalu kita lanjutkan menggoreng yang lainnya nah ini dia risol mayo margonya sudah siap dinikmati ini saya hanya menggoreng sebagiannya saja ya teman-teman untuk sebagiannya lagi saya simpan di dalam lemari es langsung aja mau aku ambil satu dan ini akan saya potong menjadi dua bagian agar terlihat di bagian dalamnya seperti apa nah untuk bagian dalamnya seperti ini risol mayo margonya rasanya creamy dan enak banget loh kalian wajib cobain resep ini di rumah ini beneran recommended oke sekian dulu video dari saya semoga bisa bermanfaat ya teman-teman sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye